Intro Taib istri kita, anak kita, demikian pula orang tua kita Adik, kakak, paman, bibi, selama memang kita bisa punya kesempatan untuk memberikan nasihat kepada mereka Maka kita harus berusaha sebisa mungkin Jaga mereka semua dari apa? Dari api neraka Taib Ku'an fusakum, jaga diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian Naran dari api neraka Waqudu han nasu wal hijarah Yang mana waqud Waqud ini sesuatu untuk menyalakan Kayu bakarnya lah Sering terjemahkan kayu bakarnya Yang mana yang bisa menyalakan api neraka ini An nas manusia wal hijarah dan bebatuan Alayha malaikatun giladun syedad Allah subhanahu wa ta'ala siapkan disana ada para malaikat Yang gilad, yang syedad, yang mereka tegas, mereka keras Kata para ahli tafsir Menafsirkan ayat ini Maksudnya giladun syedad dari para malaikat adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut sifat rahmah dari mereka para malaikat Malaikat siapa? Malaikat-malaikat para penjaga neraka Sudah tidak ada lagi rahmat-rahmatnya Sudah tidak ada lagi lemah lembutnya mereka para malaikat penghuni neraka Sehingga inilah yang menjadi landasan kita Ini menjadi landasan kita Kenapa kita harus tahu neraka Karena kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita dari apa? Neraka Dan penjelasan tentang neraka Sebagaimana tadi kita singgung Bahwasannya neraka Yang akan dijadikan kayu bakarnya siapa? Manusia Siapa manusia? Kita semua Baik Di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dan sungguh telah aku siapkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Untuk neraka jahannam Sebagian besar Dari kalangan jin Dan dari kalangan manusia Sehingga Ini termasuk diantara Tafsiran Ayat surat al-asr Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Wal-asr Innal insana lafi khusr Demi masa Sesungguhnya manusia Sungguh Benar-benar Berada di dalam kerugian Al-insan Ada kalimat al-insan Al disana disebut dengan aliflam Atau al-istighraqiyah Al yang mencakup seluruhnya Siapa manusia yang dimasukkan disana? Seluruh manusia Semua tidak terkecuali Bagaimana bentuk kerugiannya? Di antaranya diterjemahkan Dengan ayat yang tadi kita baca Kerugian manusia Bahwasannya Allah Memang telah siapkan mereka sebagai apa? Sebagai kayu bakar api neraka Manusia tercipta Hukum asalnya Itu sebagai Kayu bakar Api neraka Dan akan kita bahasin nanti insya Allah Betapa banyak dalil-dalil yang menjelaskan Secara detail Atau secara tegas Bahwasannya memang manusia Yang paling banyak Itu yang akan menjadi penghuni neraka Ini satu keadaan yang harus kita waspadai Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wajib bagi kita keluar dari keadaan asal ini Dalam serata al-asal tadi bagaimana? Allah kecualikan Kecuali mereka orang yang beriman Dan mereka yang beramal salih Dan mereka yang saling mewasiatkan Dan ini satu kalimat yang tercakup berbagai macam amalan di sana Apakah dengan berda'wah Mengajak orang kepada kebaikan Dan mewasiatkan kepada keluarganya dengan kebaikan-kebaikan Taib Wa ta'wah sohbil hak di atas al-hak di atas kebenaran Wa ta'wah sohbil sabar Dan saling mewasiatkan untuk bersabar Taib Menunjukkan apa? Kita harus keluar dari keadaan asal ini Ini tugas kita sekarang hidup di dunia Ini tugas utama kita Salah satu tugas utama Agar kita tidak menjadi manusia yang paling banyak masuk ke dalam api neraka Apa dalilnya? Bahawasanya kebanyakan manusia masuk ke dalam api neraka Hadith riwayat Imam Al-Bukhari Rahimahullah ta'ala Taib Hadith Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam Ya Adam Nabi Adam menjawab La baika wa sa'daik wal khair fi yadaik Aku menjawab pagilanmu wahai rab Dan seluruh kebaikan ada Pada kedua tanganmu kata Adam alaihissalam Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya Adam Akhriji' bi'thanar wahai Adam Keluarkanlah dari keturunanmu Yang mereka adalah para penduduk nerakanya Pisahkan keturunanmu ini Siapa keturunanmu? Kita semua Seluruh manusia Ya Rasanya seluruh agama benar-benar yakin bahwasanya Kita semua keturunan siapa? Nabi Adam alaihissalam Taib Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam Ya Dikatakan kepadanya Keluarkan Pisahkan dari keturunanmu yang mereka adalah penduduk nerakanya Apa kata Adam? Fama bi'thanar Wahai rab Seberapa banyak memangnya dari anak keturunanku Yang mereka merupakan penduduk neraka Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Min kulli'af Tismiah Watis'ah Watis'in Maka penduduk neraka dari keturunanmu Wahai Adam Dari setiap seribu orang Maka penduduk nerakanya adalah 999 orang Dari setiap seribu orang Hanya satu yang selamat akan masuk ke dalam surga Sisanya bagaimana? Mereka dah penduduk neraka Hal ini tegaskan lagi dalam ayat yang lainnya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Yauma naqulu li jahannam halim talat Ya Taib Watakulu hal min mazid Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada neraka jahannam Ya Halim talat apakah engkau sudah penuh bahaya jahannam? Apa jawaban neraka jahannam? Apakah masih ada tambahan? Wahai rab Meminta lagi Kata Nabi alayhi sallallahu wa ta'ala Ya La tazalul fi jahannam man yulqafiha Terus menerus dimasukkan ke dalam neraka jahannam Ya Umpan-umpan untuk menyalakan api neraka jahannam Mereka orang-orang fasif Orang-orang fajir Orang-orang kafir Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak mau taat sama Allah Meninggalkan sholat dan lain sebagainya Menyakiti kedua orang tuanya Menyakiti tetangga Dan lain sebagainya Taib Dimasukkan ke dalamnya Ya Sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala Halim talat sudah penuh engkau Hal min mazid Maka neraka menjawab Hal min mazid Apakah ada tambahan wahai rab Hatta yada'u fiha rabbul izzah qadamah Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Meletakkan kakinya Di dalam neraka Sehingga kata neraka apa Qattun qattun ya rabbi izzatika wa karamik Cukup cukup wahai rab Sungguh dengan kekuatan Dan kemuliaan Kata neraka mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa kata Rasulullah Wala yazalu fil jannati fadlun Adapun di neraka sana Di surga sana Ya kalau neraka menunjukkan apa Penuh susak Ya Penuh susak Banyak penduduknya di sana Hatta yanzawi ba'adu ha'ad Kata Rasulullah Sampai satu sama lain saling berdesakan Saking banyaknya penduduk neraka Apa kata Rasulullah Wala yazalu fil jannati fadlun Adapun di surga Selalu ada tempat kosong Ada tempat kosong Hatta yunshi allahu laa khalkan Sampai Allah menciptakan makhluk yang baru Dan Allah tempatkan di tempat-tempat kosong Yang ada di dalam surga Menunjukkan apa Penduduk surga itu sedikit Penduduk surga itu sangat-sangat sedikit Penduduk neraka bagaimana Banyak Makanya jangan aneh Ketika kita membawa kebaikan Ketika kita membawa kebenaran Kita dicemuk Kita ditolak Kita di jelek-jelekan Kita di hina Di ejek Dicela dan lain sebagainya Maka janganlah berhenti Janganlah berkecil hati Ingat Kita melakukan ini semua Kenapa? Karena kita ingin menjadi yang satu orang Dari seribu orang Sudah pasti Ujiannya berat Sudah pasti ujiannya tidak akan mudah Tidak akan ringan Jangan berkecil hati Teruslah berda'wah Teruslah menyampaikan kebaikan Teruslah mencari ilmu agama Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun kata manusia di belakang sana Kenapa? Karena kita Bukan karena ingin pujian mereka Tidak Kita tidak butuh terhadap Pujian manusia Kita tidak terlalu pedulikan terhadap itu Kenapa? Apa yang kita pedulikan? Api neraka Api neraka yang sangat mengerikan Yang akan menyentuh kita Kalau kita tidak berhasil lewat Dari ujian yang ada di dunia ini Kalau kita tidak berhasil Untuk menjadi yang satu orang Dari seribu orang ini Taib Resikonya adalah api neraka Itu kenapa kita beribadah sekarang Itu kenapa kita berusaha Menjadi orang soleh Walaupun mungkin orang-orang sekitar kita Aduh jangan sok sucilah Bahasa mereka kadang-kadang Atau mereka mengejek apapun Untuk kita Tidak apa-apa Silahkan ejek apapun Terserah yang penting Allah melihat usaha kita Untuk keluar dari keadaan asal kita Sebagai Sebagai apa? Sebagai kayu bakar api neraka Itu kenapa kita harus mempelajari Tentang neraka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!